Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, banyak sekali air terjun tersembunyi, yang belum dikomersilkan dan sedikit orang yang tahu. Nah, kali ini saya ajak sobat ke salah satunya. Air terjun yang akan kita kunjungi kali ini adalah Coban Segeraya, yang juga disebut orang Pemandian Bidadari. Berada di Prigen, atau nama lainnya Tretes, sebuah kecamatan di Pasuruan yang berbatasan dengan Mojokerto. Untuk menuju ke sini, sobat menuju desa Sukorono, sampai sobat menemukan jembatan yang keren sekali ini. Yang view-nya seperti di buku-buku SD. Jadi puas-puaskan ambil foto di sini. Nah, setelah puas foto-foto, sobat lanjut ke arah Surabaya sekitar 100 meter. Nanti ada pepan kecil di pinggir jalan. Yang hanya kelihatan saat sobat di jalur yang sama dengannya. Oh iya, sama dengan banyak hidden gems selainnya, tempat ini hanya bisa diakses dengan motor. Tidak bisa dengan mobil. Lalu sobat ikuti jalan tanahnya. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati. Semba sem выход kazek. Sepolga einu-seal 18MP atau keluarga bonsai beskatu dan warga kecil. lapangan sampai ke lapangan ini jalan masih terus tapi karena kami ragu bagaimana nanti kondisi jalannya kami pun parkir di lapangan ini dan lanjut dengan jalan kaki tapi sebenarnya sobat masih bisa terus naik motor tempat ini memang belum dikomersilkan tapi kita akan ditarik donasi 5.000 rupiah per orang untuk pembangunan fasilitas dan inilah penampilannya khas sekali ala air terjun yang hanya diketahui penduduk lokal air terjunnya sendiri tidak terlalu besar tapi kolam di bawahnya sangat luas dan nuansa alaminya masih sangat terjaga selamat menikmati selamat menikmati kami pun berenang bersama anak-anak desa disana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Melihat tebing dan kolam di bawahnya kami pun berpikir Bisa gak ya dibuat loncat? Nah kalau sobat sedang wisata ke air terjun, sungai, danau, laut, dan sebagainya Terus sobat pengen loncat Hal pertama yang harus sobat lakukan adalah cek kedalaman tempat yang akan diloncati Kedalaman minimal yang aman adalah 3 meter Kurang dari itu sobat jangan loncat Karena kalau terlalu dangkal, kaki sobat bisa patah Syarat lainnya ya tentu saja sobat harus mahir berenang Terus jangan lupa pemanasan sebentar Kayaknya footage ini keren buat belum action Nah setelah semua syarat terpenuhi Saatnya action Nah itu tadi cobaan segeraya Salah satu air terjun tersembunyi di tretes Cek juga destinasi-destinasi keren berikut Sub indo by broth3rmax